selamat menikmati banyak banget yang menanam dan juga hobinya semakin banyak semakin hari karena kan memang kalau keladi ini gampang untuk diperbanyak dan juga tidak terlalu sulit sih untuk dirawatnya seperti mungkin tanaman lain apalagi ini kan kalau aslinya habitatnya ini kan selalu berada di tempat-tempat yang memang lembab dan juga bisa di pinggiran sungai atau yang istilahnya yang lembab keladi ini pada dasarnya hidup subur nah berbeda ketika dirawat dengan manusia ya terkadang agak rewel dan juga manja sobat semuanya jadi harus tahu dulu habitatnya karakter keladi nya nanti enggak ini ya jadi enggak kecewa untuk menanamnya makanya sering-sering aja sih nonton panduan-panduan ataupun tips-tips dari orang lain jadi nanti kalau misalkan udah siap untuk menanam ilmunya udah dapat sobat semuanya tak lupa bagi yang udah ngasih subscribe aku ucapkan banyak terima kasih dan juga bagi yang baru datang baru menemukan ala kampung channel selamat datang semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disugahkan di ala kampung channel sobat semuanya nah disini ada beberapa keladi yang nampaknya tidak indah dan banyak polybag yang kosong sengaja ini karena memang lagi dorman ada yang memang dormannya itu ada yang total banget ada yang hanya dorman ya se ini aja rotok daun kayak gitu jadi enggak normal enggak ini ya daunnya enggak subur tapi tetap dibiarkan kalau mau dibiarkan kalau mau diambil umbinya ini waktu yang pas sobat semuanya kalau banyak kaladi aja sih tinggal dicacah dijadikan buat praktek buat percobaan tapi kalau misalkan hanya beberapa pot aja dan keadaannya masih ragu-ragu ya biarkan aja nanti juga tumbuh bagus yang terpenting sih kalau menurutku kalau lagi dorman keladi itu yang tetap diperhatikan adalah media tanam takutnya ada binatang atau hama-hama yang bisa memakan umbinya jadi harus diperhatikan dari segi media tanam dan juga dari kondisi lingkungan sekitar takutnya kalau di tempat yang lebab ataupun kebanyakan air nanti takutnya busuk sobat semua itu bonggolnya nah kalau misalkan yang udah terbiasa merawat keladi ya itu enggak ini yang enggak kaget lagi hal-hal seperti itu tapi untuk sobat pemula ya pastinya kaget kan keladinya kok bisa rontok terkadang ada yang dibuang juga tanamannya karena dianggapnya itu udah habis udah mati ternyata enggak itu hanya sifat keladi karakter keladi yang memang memiliki sifat seperti itu jadi rontok dan juga dorman ya sobat semuanya nah ini juga potnya udah enggak kelihatan cantik dan juga banyak yang seperti tanaman yang jelek banget padahal ini biarkan aja karena memang karakter keladi kalau ingin cepatnya dari dorman kayak gini berbanyak nutrisi dan juga penyiraman dengan nutrisi yang boleh dari kimia ataupun dari alami ya contohnya cucian air beras dan juga micin dapur ini membantu sekali untuk dia cepat bangun dari dorman sobat semuanya makanya harus diperbanyakin nutrisi ketika dia sedang dorman jadi dormannya itu paling juga 2 minggu ataupun tidak sama sekali tidak total maksudnya jadi dia memiliki daun ya cuma 1 atau 2 dan bisa lanjut tumbuh lagi setelah 1 minggu atau 2 minggu kalau nutrisinya tercukupi sobat semuanya oke ini keladi pelain garuda sengaja ini dikasih akar bambu dan juga daun bambu sedikit juga pupu kompos nah ini dalam keadaan dorman sebetulnya sobat semuanya jadi pandai-pandai kita nanti kalau udah terbiasa untuk sobat pemula nanti pengalamannya kan ini dari pengalaman menanam sendiri jadi kalau udah terbiasa nanti ketemu deh udah ketemu kliknya dan jadi ketagihan pengen ini ya pengen terus percobaan menanam keladi dan juga mencacau umbinya jadi untuk pemula banget sih aku sarankan biarkan aja keladinya tumbuh secara alami jangan di apa-apain dulu takutnya keburu kecewa dan dianggapnya nanti keladi itu tanaman yang susah dan rumit dipelihara padahal enggak ya sobat semuanya nah ini penampilannya pada jelek dan tidak menarik sama sekali apalagi kalau misalkan sobat pemula pastinya ini enggak mau banget kan lihat teladi seperti ini nah padahal ini tadinya cantik banget dan juga daunnya juga menarik tapi kalau misalkan udah terbiasa ya santai aja karena nunggu 2 minggu atau juga 3 minggu ya nanti tumbuh lagi dan bisa bagus banget daunnya bahkan bisa memiliki anak banyak setelah keadaan seperti ini yang jelas yang harus diperhatikan adalah media tanam kalau keadaan dalam keadaan rontok keadaan dorman jangan sampai dibanyakin air nanti umbinya bisa busuk berbeda dengan umbi ketika ini ketika sedang daunnya bagus dan juga dipenuhi dengan daun ya maksudnya daunnya bagus itu walaupun terkena air itu enggak masalah justru enggak apa-apa dan kalau mau dikasih media tanam yang berair seperti contoh tadi ada kan yang banyak airnya itu enggak apa-apa yang penting keadaan daun harus keadaan banyak walaupun media tanam basah itu enggak ada masalah sama sekali yang penting juga tersinari cukup dengan sinar petahari sobat semuanya jadi harus imbang antara media tanam yang basah dan juga penyinaran yang cukup itu sepertinya balance jadi enggak apa-apa enggak bakalan mati sobat semuanya itu keladinya ya nah kalau ini si anakan yang baru tumbuh dari cacah umbi udah mulai besar menuju ke remaja nah ini daunya udah cakep banget karena ini si hybrid merah ini dari kecil pun udah cakep banget semoga aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya oke selamat Terima kasih.